Intro Halo kalian rebat, balik lagi sama aku Ojos Yang bakal memain kalian di kelar kelas Hari ini kita bakal bahas tentang Cara setup ring light Wah gimana tuh, langsung aja deh ya Sharing hari ini, aku gak sendirian nih Aku ditemenin sama temenku, Daniel Buat bantuin gimana caranya Setup ring light yang oke Yang pertama ini setup paling basic Buat pake ring light Ini setup tercok buat kalian yang mau bikin video Makeup tutorial, live stream Atau buat kebutuhan zoom it juga bisa Jadi caranya gampang banget Kalian tinggal taruh ring light kalian Di depan subjeknya, di depan kalian Terus taruh kamera kalian di belakang ring light Atau kalo pake HP, HPnya bisa ditaruh Di mounting yang biasanya ada di tengah-tengah ring light ini Taruhnya bisa sejajar sama mata Atau lebih tinggi ya Tapi jangan terlalu tinggi Atau yang lebih parah jadi lebih rendah gitu Nanti malah jadi sinforo Oh iya, ini nih yang bikin ring light agak spesial Soalnya orang suka pake ring light Karena ngasih secercah cahaya Shining, simmering, splendid Di mata subjek yang biasanya disebut catch light Jadi mata subjeknya terlihat lebih indah Dan berbicara Gak kosong Dengan setup yang begini Kerabat bakal gampang banget Dapetin cahaya catch lightnya Oke selanjutnya kalo udah bosen ya Sama yang basic-basic Aku coba kasih yang agak beda Namanya side light Jadi dengan setup gini Arah cahaya bakal dateng dari arah samping kanan Atau samping kiri Jadi terserah kalian mau settingnya kayak gimana Jadi gambarnya bakal lebih berdimensi gitu Oke caranya gampang banget Kerabat tinggal geser ring lightnya 45 derajat dari posisi yang tadi Sampai tercipta shadow yang gini Sebenernya side light ini ada banyak tipenya sih Digeser dikit aja Itu namanya udah beda Misalnya kalo lampunya digeser 45 derajat gini Namanya itu look light Yang ngasih efek shadow look di deket hidung Terus kalo kita geser lagi Bakal berubah lagi tuh Jadi Rembrandt light Yang ngasih tekstur khas berbentuk segitiga di pipi gini Itu khas banget tuh Asalnya tuh dari penukis namanya Rembrandt Itu dia bikin cahaya Yang emang bentuknya segitiga itu di sebelah hidung gitu Jadi makanya disebut Rembrandt light Nanti kita bahas kali ya Yang lebih dalam nih tentang Rembrandt light Nah terus yang terakhir Kalo digeser lagi tuh mentok Sampai sebelah kanan atau sebelah kiri banget Itu namanya split light Karena itu membelah sisi wajah jadi dua sisi Jadi ya itu sesuai kebutuhan kalian Kalo detailnya mungkin kita bahas di video tipe-tipe lighting kali ya Oke kembali ke side light Biasanya kalo pake setup lampu yang gini Kita itu sering nemuin problem lampu yang terlalu terang Jadi nyiptain shadow yang terlalu keras dan kasar Untuk ini aku ada tipsnya Yaitu pake diffuser Fungsi dari diffuser ini buat menyebarkan cahaya lampu Supaya gak terlalu keras Jadi shadow yang dihasilkan juga jadi lebih halus Terus diffuser ini ada macem-macem bentuknya Kalian juga bisa pake kertas minyak Plastik putih Atau kertas HVS Tapi hasilnya ya beda-beda ya pastinya Nanti kita obrolin di kelar-kelas episode lanjutnya deh Kayaknya asik tuh Ngobrolin diffuser Dari depan udah Dari samping udah Sekarang aku ada satu cara yang lumayan unik nih Jadi ring lightnya itu kita tolong di atas kepala Nah jadi kayak malaikat gini Dengan setup ring light gini Kalian emang bakal kehilangan catch light di mata subjek Tapi sebagai gantinya Kalian bakal dapetin hair light di rambut subjek Untuk bikin gambar lebih berdimensi Kalo mau hair lightnya lebih tebel ya bisa agak munduran Atau kalo mau cahayanya lebih terang Kalian tinggal maju aja Like, comment, dan share Kalo pas nonton video ini kalian jadi kayak Aku pengen jadi makeup artist kayaknya abis ini Atau jadi pula live streamer Atau ya Kalian terbantu aja buat zoomit kalian Oke itu dia caranya setup ring light ala keratif Next kita bakal bahas apa lagi ya Nyalain notif aja ya Kalo kalian pengen tau lebih banyak Tapi kalo kalian ada request lain Tulislah di kolom komentar Biar aku bikin video selanjutnya Jangan lupa subscribe Oke bye bye